DPRD Kabupaten Cianjur ngelokonan di rapat paripurna kelawan agenda ngebandungan jawaban eksekutif karena kemandang umum fraksi-fraksi DPRD ngendang telur rancang peraturan daerah Kabupaten Cianjur etan rapatnya dilokonan di rohang rapat paripurna DPRD buah kemis berang sidang paripurna DPRD anu dipimpin ku wakil ketua DPRD Andri Surya Dinata Poe Kemis Berang dilakonan kelawan agenda ngebandungan jawaban eksekutif karena kemandang umum fraksi-fraksi DPRD ngenaan tilur raperda nyata perubahan peraturan daerah nomor salapan tahun 2019 ngenaan RPJMD tahun 2019-2020 hiji Satulina ngenaan penyertaan modal KPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jeng Banten serta parobahan ngenaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 ngenaan pemilihan kepala desa PAT Bupati Cianjur Herman Soerman medar jawaban eksekutif karena kemandang umum fraksi-fraksi DPRD ngenaan rancang peraturan daerah Dina jawabanan APAT Bupatinya tujuan karena penyertaan modal anu kudu ngelarapkan prinsip kehati-hatian anu jagana jadi bisnis plan turta kudu boga komitmen luyukana perundang-undangan anu berlaku anu tangtuna etap penyertaan modal KPT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Bantente mengerupa lengkap positif bikin kemajuan ekonomi masyarakat Cianjur Pembangunan Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bantente Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bantente mereka harus memperhatikan diantik itu PAT Bupati nembraken pikir ngejaga konsistensi keharmonisan perencanaan mangka kudu dilakonan perubahan karena peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 mengenakan penguangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2022 Ketua Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dadang Sutarmu nembraken patali kanaraperda penyertaan modal mairan jawaban di pihak eksekutif yang dinasapanjang ngerojong tumuh na ekonomi masyarakat Praksi PDI Perjuangan sapuk turtanya tujuan kalawan syarat duyukana perundang-undangan anu berlaku pihak NANANDESGEN ETA penyertaan modal AT ulah tepika ukur jadi kepentingan sawatara urang Untuk mempertahankan komposisi saham 1,04 persen kalau tidak melakukan setoran modal komposisi saham Pemda Cianjur akan tergulisi oleh Pemda lain dan akan berpengaruh terhadap depiden yang diterima oleh Pemda Cianjur ada 20 kabupaten kota yang sudah melakukan penyertaan modal di tahun 2018 itu memang harus kita perhatikan juga karena secara otomatis akan terguliasi dan secara otomatis pula depiden akan menurun apabila tidak ikut penambahan saham jadi akan tetapi yang paling pokok penambahan penyertaan modal itu harus lurus dengan kebutuhan peningkatan kegiatan usaha atau buat ekspansi usaha baru sampai mena piken nyindeken etat tilura perda usul eksekutif DPRD Kebupaten Cianjur bakal ngadeken pansus piken dipadung dengken di Banmus Harry Setiawan Bandung TV Bandung TV Bandung TV Bandung TV Bandung TV